Irjen Verdi Sambo menggunakan senjata Brigadir J untuk menembak dinding rumahnya. Irjen Verdi Sambo melakukan tindakan itu untuk membuat seolah terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dengan barada ehal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pengumuman penetapan tersangka mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus penembakan Brigadir J Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Tim Sus telah memutuskan saudara FS, Verdi Sambo, sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi perselasa dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Kapolri mengatakan hasil pemeriksaan Tim Sus menemukan bahwa barada Richard Eliezer atau barada E diperintah oleh Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J kemudian imbuh Kapolri Verdi Sambo menggunakan senjata Brigadir J menembak dinding rumah untuk membuat seolah terjadi tembak-menembak. Tim Sus menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang dilakukan oleh saudara Re, barada E, atas perintah saudara FS. Untuk membuat seolah terjadi tembak-menembak saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali, urai Kapolri. Penetapan tersangka ini menyusul pernyataan keempat Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, di hari yang sama terkait kasus Brigadir J saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mempawah, Kalimantan, Barat Jokowi berbicara soal kasus penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dilansir Tribun News, Kom Jokowi menegaskan agar Polri mengusut tuntas dan tidak ragu-ragu dalam mengusut kasus Brigadir J. Ia juga meminta pada Kapolri agar menyampaikan fakta apa adanya apapun itu. Selain Jokowi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Menko Polhukam, Mahfud M juga mengungkapkan Polri bakal mengumumkan tersangka baru kasus Brigadir J pada selasa sore. Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam cuitannya di Twitter selasa pagi. E sama dengan 0.4S lebih besar dari Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan pihaknya akan meminta keterangan Irjen Verdi Sambo pada Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022, terkait kasus Brigadir J. Kendati demikian, waktu pemeriksaan masih dalam tahap negosiasi. Lebih lanjut, Taufan mengungkapkan tempat pemeriksaan masih belum ditetapkan. Pihaknya mengatakan hal tersebut juga masih dalam tahap negosiasi dengan kepolisian. Namun, ia berharap pemeriksaan Irjen Verdi Sambo bisa dilakukan di kantor Komnas HAM. Selain Irjen Verdi Sambo, Komnas HAM juga akan melakukan pendalaman terhadap Putri Candrawati. Saat ini, Komnas HAM tengah berkoordinasi dengan Komnas Perempuan terkait metode apa yang akan digunakan untuk memeriksa Putri Candrawati. Kendati demikian, kapan Putri Candrawati akan diperiksa, masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. LPSK dalami permohonan Justice Cholaborator Barada E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, masih mendalami permohonan Justice Cholaborator, J.C., yang diajukan oleh Barada Richard Eliezer atau Barada E dalam kasus tuasnya Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK, Ahmadi, saat mendatangi Bares Krim Polri. Dalam kesempatan itu, LPSK berkoordinasi dengan penyidik soal permohonan J.C. Ahmadi mengatakan bahwa pihaknya juga belum sempat bertemu dengan Barada E. Menurutnya, Barada E masih sedang ditangani penyidik. Di sisi lain, kata dia, pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih lanjut mengenai kondisi Barada E. Sebaliknya, hal tersebut bakal diungkap penyidik Polri.